Ambruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dalam pemilu 2024 adalah cerita yang penuh ironi. Dari partai yang pernah menjadi simbol harapan rakyat kecil hingga kini, terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka bangun sendiri. Lihat saja, kader-kader yang dianggap bermain dua kaki mulai disingkirkan. Effendi Simbolon misalnya, harus rela dicoret hanya karena bertemu Jokowi. Bayangkan, bertemu Jokowi saja dianggap dosa politik. Apa yang sebenarnya dicari PDIP? Kubu PDIP Hasto Kristianto berusaha menggembosi kekuatan politik kubu PDIP Puan Maharani termasuk Korea-Korea Bambang Pacul di internal PDIP. Hal ini tidak terlepas dari upaya Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menutupi kegagalan dirinya di Pilkara tahun 2024 dengan menjadikan Bambang Pacul sebagai kambing hitam. Kandang Banteng tidak sekedar kalah di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Lutfi pada saat berkandang kemarin. Tapi benar-benar kandang banteng terancam terobrak-abrek atau diobrak-abrek kadernya sendiri. Hai sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dimana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air yang viral bayir di berbagai media sosial maupun di layar kaca Anda. Dan pada kesempatan video kali ini masih juga dari topik yang sama, yaitu terkait dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai PDIP. Seperti kita ketahui bersama bahwa Partai PDIP untuk tahun 2024 ini sepertinya Dewi Fortuna tidak berada di pihak mereka. Karena ketika Pilpres kemarin mereka kalah dan juga di Pilkada kali ini, hampir semua calon gubernur dari jagoan Partai PDIP Perjuangan di Pulau Jawa gagal memenangkan konsentrasi Pilkup. Dan tidak hanya itu, ternyata di dalam tubuh PDIP Perjuangan saat ini diduga kuat atau disinyalir terjadinya kubu-kubuan. Di mana ada kubu Hasto Kristianto dan juga ada kubu Puan Maharani. Kira-kira tokoh-tokoh mana yang berada di balik dari kedua tokoh tersebut, baik Puan maupun Hasto, nanti kita akan saksikan bersama di video sementara nanti. Dan kita juga akan mendengarkan isi hati, komentar, statement, opini dari para netizen terkait hal ini. Dan tentunya netizen Indonesia pasti netizen yang cukup luar biasa, yang memiliki kemampuan investigasi yang handal dan mereka akan bisa menyampaikan pendapat mereka terkait dengan situasi politik di dalam tubuh Partai PDIP Perjuangan ini. Baik untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Kepemimpinannya selama dua dekade, yang dulu membawa kejayaan, sekarang menjadi beban. Politik yang terpusat pada figur dan loyalitas keluarga, bukan pada meritokrasi atau inovasi, akhirnya mencapai titik didik. Ketika rakyat bicara tentang kebutuhan yang konkret, elit partai sibuk dengan narasi nostalgia, menjual sukarnoisme tanpa suksansi. Sentuhan ironisnya adalah, justru dibawa pemerintahan Jokowi Dodo, seorang kader PDIP yang berhasil menjadi presiden dua periode. Partai ini gagal mempertahankan momentum. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego, dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, akulah yang melahirkan Jokowi. Sekretaris Jenderal Hasto Cristianto, yang mestinya menjadi motor penggerak partai, malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai kejurang disonansi politik, antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis, seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal, publik sudah lelang. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kadar seperti Daddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kadar partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka? Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, eroni terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Daddy dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih pencaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda memilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP, kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi. Bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Abruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masalah. KUBU PDIP Hasto Kristianto berusaha menggembosi kekuatan politik KUBU PDIP Puan Maharani termasuk Korea-Korea Bambang Paco di internal BDIB. Hal ini tidak terlepas dari upaya sejen BDIP Hasto Kristianto untuk menutupi kegagalan dirinya di Pilihkara tahun 2024 dengan menjadikan Bambang Paco sebagai kambing hitam. Ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di BDIP. Melalui denisi regar, Sekjen Hasto Kristianto meminta agar Bambang Paco mundur dari posisinya sebagai Ketua di BDIP di BDIP Jawa Tengah atas kekalahan Pantai Banten pada tugara tahun 2024. Padahal, banyak kekalahan PDIP yang merupakan tanggung jawab Hasto Kristianto sebagai sukataris jenderal dan badan pemenangan pemilu atau babilu eksekutif Dedi Sitorus. Apakah Bambang Paco kalau berlindung? Belum, belum, belum. Dan yang pernah berlindung apa ya? Tidak, tidak. Ya, itu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur itu Hasto dari Sekjen. Tapi yang berlindung, itu dia semua sejarah nasional. Kugul BDIP Hasto Kristianto, termasuk Dedi Sitorus, adalah politikus sejati. Mereka tidak segar menginjak-injak dan menjadikan kugul BDIP Buang Maharani dan tonton Paco sebagai kambing hitam di DG Iber. Lihat saja, kader-kader yang dianggap bermain dua kaki mulai disingkirkan. Eventis Simbolon misalnya harus rela dicoret hanya karena bertemu Jokowi. Bayangkan, bertemu Jokowi saja dianggap dosa politik. Apa yang sebenarnya dicari PDIP? Membenapkan Jokowi atau membenapkan diri sendiri? Di tengah perpecahan ini, yang jelas terlihat adalah bagaimana elit PDIP terjebak dalam arogansi kekuasaan. Mereka lupa, rakyatlah yang menentukan siapa yang layak memimpin. Ketika Hasto simbuk menyerang Jokowi, Gibran justru melangkah mantap, menunjukkan bahwa generasi muda punya cara baru untuk memimpin. PDIP harus segera memilih apakah akan mengedepankan kubu positive thinking yang lebih rasional dan membangun atau tetap mempertahankan kubu negative thinking yang hanya pandai merusak. Jika pilihan jatuh pada yang terakhir, jangan salahkan siapapun ketika PDIP akhirnya menjadi partai kecil yang terpinggirkan. Rakyat tidak peduli pada drama politik. Mereka hanya ingin pemimpin yang bekerja nyata, seperti Jokowi atau bahkan Gibran. Jika PDIP tidak segera berubah, masa depan partai ini tidak lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan kesalahan mereka sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, PDIP ingin tetap di panggung atau memilih jatuh ke jurang? Mari kita bicara lebih jauh. Jika PDIP benar-benar ingin bertahan sebagai partai mayoritas, maka yang dibutuhkan bukan sekadar strategi politik. Mereka membutuhkan revolusi di tingkat kepemimpinan. Pertanyaannya, apakah PDIP siap meninggalkan pola pikir lama yang penuh intrik dan serangan demi citra yang lebih baik? Atau mereka akan tetap nyaman dalam lingkaran konflik internal yang justru merugikan mereka sendiri? Mari jujur, rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa di PDIP ini. Apakah itu Puan, Bambang Pacul, atau Hasto, nama-nama ini tidak berarti apa-apa tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Yang rakyat lihat adalah aksi, bukan drama internal yang hanya memuaskan ego segelintir elit partai. Ketika Jokowi berlusukan, dia menunjukkan sesuatu yang nyata. Sebuah kepemimpinan yang langsung menyentuh rakyat. Gibran dengan gaya politik milenialnya melakukan hal yang sama. Bahkan Kei Sang, yang dianggap anak bawang di panggung politik, mulai membangun kredibilitasnya melalui langkah-langkah konkret. Bandingkan itu dengan kubu negatif tinggi. Alih-alih memberikan solusi, mereka sibuk menciptakan musuh, baik nyata maupun imajiner. Jokowi, Gibran, Prabowo, semua dilabeli sebagai ancaman, padahal mereka adalah sekutu potensial yang bisa memperkuat posisi PDIP. Bukankah ini bukti bahwa strategi mereka tidak hanya keliru, tapi juga kontraproduktif? Perpecahan di PDIP bukan sekadar masalah strategi, tapi juga cerminan kepanikan. Kekalahan beruntun di Pilpres dan Pilkada adalah tamparan keras, membuktikan bahwa pendekatan mereka selama ini gagal total. Namun, alih-alih introspeksi, kubu negatif tinggi memilih memperpanjang konflik. Hasto dan kelompoknya tampaknya belum belajar dari sejarah. Politik bukan hanya soal menyerang, ini tentang membangun koalisi, menciptakan solusi, dan menjaga kepercayaan rakyat. Megawati beri sinyal Puan Maharani ke Tumpe DIP, Hasto bergejolan, bangun kekuatan tandingan. Posisi Megawati Soekarno Putri sebagai ketumpe DIP sempat tidak tergoyahkan. Maksud demikian, Megawati sempat sekalinya mengemukakan sinyal terkait tongkat testasat ketumpe DIP akan beralih kepada Puan Maharani pada suatu kesempatan di Jakarta Utara tanggal 24 Mei 2024. Bapuan, saya bilang pada Bapuan, saya bilang gantianlah sama saya. Saya sih yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Hal ini mengincuk pergolakan di tubuh PDI-PR. Pasalnya, sejen BDIP Hasto Cristianto di Tengarai sedang mengincar posisi sebagai ketua umum Partai Bandai Meluncang Putri. Sepanjang pemilu 2024, Hasto Cristianto mulai membentuk BDIP untuk tubuh Hasto yang terdiri dari. Antara lain dari Sitorus, Adilang Apipunulik dan Romita Lapusi. Mereka berkongsi sebagai ketuatan politik untuk menandungi keberuntungan BDIP Tuan Maharani dan Bambang Paco. Gerilya sang sekjen yang ampek segitunya. Sekjen BDIP Hasto Cristianto kembali membuat berita. Di sela-sela hirup piko isu viral tukang ST naik derajat. Sekjen BDIP yang kerap kali membuat manuver dan statement yang sensasional kembali muncul di jagad medsos dengan berita yang mungkin menurut beliau-nya akan jadi fenomenal. Ketemu Felicia Tisu, mantan pacar KAESA dan BDIP. Setelah kekalahan BDIP di berbagai kota selain Jakarta, Sekjen BDIP sempat meleparkan tudingan tentang adanya Partai Coklat atau Paco yang menjadi penyebab kekalahan partai ini. Partai Coklat yang dimaksud adalah kelompok aparat pemerintah yang dikerahkan untuk mengalahkan BDIP. Dan sindiran itu melengkapi tuduhan Jokowi cawe-cawe dalam dirada. Memang ya Pak Astro ini, kalau nggak nangis-nangis di depan wartawan, pasti nuduh orang lain juga. Sungguh sebuah bakat tidak terima kenyataan yang sangat akut. Dan sekarang, membuat manuver yang mungkin menurut dia canggih dan bakal bermanfaat. Menemui mantan pacar KAESA dan ibunya, lalu membeli mereka jaket merah simbol BDIP dan menyatakan kepada media bahwa pertemuan itu sangat krusial dan menghasilkan pertemuan penting tapi rahasia. Pak, rahasia-rahasia. Jangan banget. Biar netizen penasaran. Serahasia apa sih Pak? Kok berita tentang felisiatnya sudah kaisang, sudah dibilang habis dan over-exposed. Mau dicari apanya lagi? Apa Pak Astro mau cari kartu truf baru dengan menggali informasi yang konfidensial dan classified dari seorang ABG yang mungkin punya rahasia tentang keburukan mantannya? Sudah keburukan itu bisa jadi kartu truf untuk menjatuhkan mantan si ABG yang sekarang adalah ketua umum partai itu. Jujur, agen FBI atau CIA pasti geleng-geleng lihat manuvernya Pak Astro yang rada-rada cheesy. kalau saya boleh berimajinasi, dialog Pak Astro dengan mantannya kaisang itu mungkin begini. Waktu pacaran kamu sudah diapain aja sama kaisang. Ceritain semua ke om. Semakin saru, semakin ok. Pak Astro, Pak Astro. Siapa sih yang ACD bikin manuver kayak gini? Si kader muda yang tampangnya kayak Harry Potter itu ya? Jadi, kalau toh dianggap masuk akal, jangan se-level sekjen lah yang diril ya kayak gini. Suruh aja si Harry Potter itu yang kongkos sama mantan patar KSA. Jangan, Pak Astro lah. Ini sih bukan pertemuan yang berboh-boh. Malah kelihatan kayak acara gigi bagi itu. Akan lebih bermanfaat kalau saya bisa memperbaiki ketahuan partai dan melakukan evaluasi menyeluruh. Kenapa kok partai sampai kalau telah di BKD? Begitu. Jadi, lagi-lagi saya minta maaf, Pak. Kayaknya manuver Bapak kali ini harus saya kasih rating 1 sekerapan. Karena kelihatannya cuma emosi umil, tidak penting, dan tidak akan bermanfaat untuk membuat strategi dan kemajuan partai. Lagian, mengajak mantan pacar dan ibu yang bergabung di partai tidak akan memberi efek apa-apa, Pak. Kalau Bapak bisa menarik SPI, masuk BDIP, itu Pak Tuzian sasusah. Bapak nggak ikut nyumbang Pak Song Haji yang lagi rame di Metsos. Lumayan buat endorse banteng yang lagi lulu. Tapi kayaknya jangan siap, Pak. Jatuhnya juga bakal norak, ya. Ya sudah, segitu dulu membahas Pak Astor. Semoga sehat selalu dan tidak akan akan selain. Semoga bermanfaat. Kandang banteng tidak sekedar kalah di Jawa Tengah yang dimenakan oleh Lutfi pada saat berkata kemarin. Tapi benar-benar kandang banteng terancam terobrak-abrak atau diobrak-abrak kadernya sendiri. Loh, Krik, kok bisa sih? Kadernya sendiri masa ngobrak-abrak? Faktanya seperti itu. Bermula dari statement Denny Siriger yang mengkritisi habis Bambang Pacol supaya mengurungkan diri dengan kekalahan pilkada Jateng. Ini membuat reaksi keras pasukannya Bambang Pacol. Bahkan, tak segan-segan, mereka juga mengancam jika Bambang Pacol cabut dari BDIP. Bisa saja ratusan pengurus ikutan cabut Bambang Pacol karena mereka loyal bagi Bambang Pacol dan akan diikuti ribuan kader se-Jawa Tengah. hati kau. Kalau ini benar-benar terjadi terjadilah tsunami bagi BDIP Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin diikuti oleh BDIP seluruh Indonesia. Ini kata kader BDIP sendiri. Mereka ada di dalam, mereka kader, mereka tahu kondisinya. Mereka ngomongnya ya seperti itu. Kok saya meyakini ya memang faktanya seperti itu. Tinggal kita nunggu waktu. Kapan? 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 Enggak, kita mau liputan nih. Kapan? Mana dulu nih? Mana dulu? DPD dulu, terus kemudian turun ke DPC atau serentak. Seluruh Indonesia, seluruh DPC. Enggak serius. Gue stand-by untuk nungguin berita ini. Jangan sampai ntar gue kelematan. Aduh, sayang banget ini. Lalu kering, maunya lo kayak gitu. Kagak. Ini adalah impact dari kader-kader BDIP yang selalu negatif thinking terutama ke Jokowi dan keluarganya dan selalu menyerang Jokowi dan keluarganya secara membabi putar. Ya, kalau ini nanti benar terjadi, inilah karmanya. Kan gue juga udah bilang, yang merusak dan membuat kekalan BDIP itu kabel BDIP sendiri. Seperti Astor, seperti Jedisitorus, itu berpotensi orang antipati. Boroboro alih-alih mereka simpati, ya, dengan statement-statement yang seperti itu yang menyerang terus, ya, ada juga malah antipati. Mau bukti, teruskan. Dedisitorus, teruskan. Teruskan. Kalau bisa lebih garang lagi, lebih garang lagi. Ya, kalau perlu bisa lebih antakunis lagi, lebih antakunis lagi. Teruskan. Teruskan. Ini bagus. Lo kok bagus kering. Maksud lo, ini bagus buat BDIP. Ya, baguslah, bagi orang yang di luar BDIP. Coba kita simak, ya. Statement dari kader BDIP. Ceketok. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di BDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di BDI Perjuangan. Hari ini, saya ingin membahas tentang pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini, termasuk Bang Deni Siregan, yang beredar soal kekalahan, Cagup dan Cawagup Jawa Tengah, yang diusung BDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksisten. Bersih kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik, yang sepenuhnya menggunakan ide gagasan strategi dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai BDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan menurut saya, semua kader PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keratakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan genzi dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea. Komandannya Genzi. Yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hati lah. Janganlah di tubuh kita sendiri kita saling mentok-mentokkan. Ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Nggak cocok menurut saya. Ya, menurut saya nggak cocok. Menurut saya cocok. Kok cocok, Cogri? Loh, berlama-lama di PDIP macam Bambang Pacul yang kontribusinya juga nggak terhitung. Tadi dia disampaikan. Buat apa lagi kalau lantas di kemudian hari hanya diremehkan? Ya, hanya disalahkan? Nggak karena kekalahan bilgada ini? Hanya diminta untuk mundur? Loh, selama ini kerjaan mereka puluhan tahun dianggap hilang. Ya, lebih baik mundur lah. Bos Korea. Bapak Pacul. Kapan mundur? Ya! Gue, seneng banget sih kalau mundur. Kagak. Gue prehatin. Prehatin gue. Cuma kan senengnya karena ada konten saja. Ayo, para Korea-Korea Genji yang memang menyukai gaya-gaya Bambang Pacul. Ayo, nunggu Bambang Pacul dulu. Ya udah, Bambang Pacul kapan? Udah disesak mundur begitu? Ngapain juga? Deni Syirikar kan setidaknya mewakili PDIP. Walaupun bukan kader, Tapi mungkin dia basernya BDIP. Ya kan? Bahwa basernya udah menyuarakan itu. Mending kader, diem. Ya mungkin nggak terlalu ini. Kalau udah basernya yang menyuarakan itu, Ya seluruh dunia tahu, seluruh Indonesia tahu. Buat apa lagi kalian lama-lama di BDIP? Kalau hanya dikecilkan, ya. Kalau hanya nggak dianggap, Kalau hanya kemudian menjadi sasaran kesalahan Atas kekalahan pilkada. Buat apa lagi? Berharap apa lagi, ya. Bambang Pacul, Gua sih simpatik banget ke lu. Belum pernah suat denger sejarahnya Bambang Pacul Dari dulu hingga sekarang menghina orang. Belum pernah gua lihat dan gua denger Bambang Pacul sepanjang hidupnya merendahkan orang. Belum pernah juga Bambang Pacul mencaci mati. Apalagi memfitnah dan mengadu domba. Bahkan Bambang Pacul seringkali manti-manti. Awas! Jangan melawan orang baik. Kalau kalian nggak mau hancur. Nah, Deddy Sitorus sama Hasto Setiap hari menyerang terus. Bagus. Eh, bagus. Kok bagus, ya, Krik? Ya, bagus. Kan gua suruh. Kalau kalian buka video-video saya sebelumnya, Sengaja saya suruh Hasto Dan Deddy Sitorus Terus menyerang Jokowi. Terus menyerang keluarganya. Gua udah bilang, Jangan pernah berhenti menyerang Jokowi. Jangan pernah berhenti menyerang keluarganya. Caci maki, fitnah. Adu domba. Terus. Lakukan itu. Di video saya sebelumnya begitu. Ternyata, Hasto dan Deddy Sitorus Kan ngikutin instruksi gua. Cukup gampang Menghancurkan partai PDIP Yang selama ini menjadi pemenang pemilu Dengan cara Hasto dan Deddy Sitorus Terus menyerang presiden ketujuh Jokowi Dodo. Gampang menghancurkan PDIP itu. Gak sulit. Caranya begitu aja. Cukup dua orang Bisa hancur PDIP. Mau bukti? Besok serang lagi. Besoknya lagi serang lagi. Serang lagi aja terus. Kalian berdua aja. Gak perlu banyakan orang. Kalian berdua. Udah gak perlu pasukan. Gak perlu. Aduh, gak, 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 gak. Cukup berdua kalian. Serang terus. Jadi tuh barang udah. Maksudnya jadi apa, Kri? Ya jadi, jadi, jadi bubar. Keren ini, keren, keren, keren. Cuman, ini konten paling keren ini. Karena apa? Pernyataan dari kadar PDIP langsung. Langsung dari orang dalem. Oke ya, teman-teman. Kita tunggu kehancuran. Eh, gak, 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 gak. Jangan gitu, Kri. Oke ya, kita tunggu keutuhan PDIP. Tapi kalau terus-menerus hastal dan DTC terus menyerang presiden ketujuh, Joko Widodo dan keluarganya. Ya, kita tunggu kehancuran-nya. 2029. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Siapa yang didapat dari mantan pacarnya, anak presiden? Ya, kalau misalkan dari mantan wakil presiden, oke lah. Dari mantan menteri, oke lah. Masuk akal. Lah, ini dari mantan pacarnya anak presiden. Gak mungkin kan, walaupun anak presiden berpacarannya ngurusin negara. Sharing-sharing pekerjaan orang tua, gak mungkin. Hasto mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh Ibu May, yakni mamanya Felicia. Menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan. Tapi Hasto juga tidak menyebutkan keadilan seperti apa yang dimaksud. Nah, ini kan membuat publik penasaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu kan tujuan pertemuan tersebut. Biar publik penasaran dan bertanya-tanya apa sih yang dibahas oleh Pak Hasto sama mantan pacarnya anak presiden. Tapi, sorry to say, kita gak peduli dan kita tidak mau tahu juga. Bisa kerja? Nyata dan fakta kan, kalau pemimpin dari pantai-bantai ini gak bisa kerja? Jadi, wajar lagi kalau partai PDIP nyusep di Jawa Tengah, hancur Jawa Tengah. Karena mereka tidak pernah memperhatikan kepentingan rakyat kecil, kepentingan aspirasi masyarakat. Di situ, kesalahan terbesar partai PDIP. Jadi, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban ataupun orang-orang yang tersagiti oleh karena Pak Jokowi. Jadi, mereka menyalahkan Pak Jokowi atas segala kegagalan yang mereka lakukan selama ini. Padahal mereka yang melakukan hal yang tidak benar pada Pak Jokowi. Sekelas partai PDIP, kok bisa berpikiran hal yang tidak benar gitu? Partai PDIP itu banyak kadernya yang tidak benar. Banyak yang melakukan korupsi. Banyak yang bekerjanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, saya akini, jikalau partai PDIP diberikan mandat ataupun diberikan amanat, bakalan hancur daerah yang mereka pimpin. Jadi, perempuan ini membicarakan dengan data yang benar dan apa adanya. Saya sangat bangga dengan Mbak ini. Mbak Pecelele ini. Semoga Mbak Pecelele melihat video saya. Terima kasih. Saya anggota DPR. Boleh nggak anak saya? Sejatinya yang provokator asli, murni, provokator itu, seperti Nadia Natupulu ini. Asli provokator ini. Orang-orang seperti ini, itu harus diasingkan. Dia kan sudah kenyang, sudah muntah uang dari atasan. Uang esek-esek dari partai segala macam, sudah muntah itu. Makanya, dia selalu teriak-teriak, menjelek-jelekkan Pak Jokowi, menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Dia tuh menghujat Pak Prabowo juga nggak ada bosnya. Berpuluh-puluh tahun yang dibilang ham, yang dibilang apa itu, itulah cangkemnya Nadian. Hai, salam sehat, salam bahagia, salam warasnya. Ya, netizen, saya bisa memastikan bahwa ternyata memang haslo itu dapat tugas khusus dari PDIP. Apa tugasnya? Bagaimana caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga? Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Dia tidak bisa mengekspresikan seorang gentleman. Saya tidak melihat seorang kastro itu seorang gentleman. Karena ngomongannya, kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini, ya berubah-berubah terus. Tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan, masikun, dia malah mencari-cari sensasi murahan, menampung aspirasi dari Felicia. Itu mantannya Kaisang. Jadi rupanya warganya Felicia ini kurang lebih 11-12 samalah dengan kastro ya. Ya mungkin agamanya juga seiman kan ya. Dan itu membuat saya juga bingung. Karena Katolik, Kekristianan itu kan mengajarkan soal tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi ternyata perbendaraan kata-katanya kastro itu keluar dari apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kebusukan, kekotoran, maka yang keluar itu kotor dan busuk. Saya tidak tahu. Saya hanya menilai apa yang terlihat yang di ekspresikan seorang Hasto. Sementara pemerintahan Prabowo dan Gidrat sedang Ini alasan ya bagi kita semua mengapa sebetulnya PDIP itu harus memecah yang namanya Hasto Cristianto sebagai sekjen. Saya pikir harusnya dia diganti karena saja sama mungkin adian Nabi Tepulu. Tapi adian Nabi Tepulu tidak membawa kemenangan di Pilkada sebagai ketua pemenangan nasional. Oke, ini alasannya kenapa? Kita lihat kemarin pertemuan antara mantannya Kaisang dengan Pak Hasto itu kan menandakan sesuatu yang lucu bagi kita seorang sekjen partai besar dan dia bermain politik politik yang ala-ala mungkin ala-ala SMA ketua OSIS yang dia merapat kepada mantan dan itu dipublish sehingga Puan Maharani pun malu kan waktu itu dia membuat statement itu adalah bukan atas nama sekjen PDIP atau membawa nama partai tetapi itu adalah ranah pribadi Pak Hasto nah itu kan malu sampai diklarifikan seperti itu ya benar lah malu lucu aja gitu loh seorang sekjen melakukan upaya-upaya politik seperti itu terlihat seperti orang putus asa gitu ya tabrak sini tabrak sana ya kan itu tuh seperti orang putus asa padahal seorang sekjen tidak boleh seperti itu gitu ya kan tidak boleh kapasitas dia tidak boleh seperti itu nah yang anehnya saya Bu Megawati Apakah paham dengan masalah itu ya kenapa tetap dipertahankan disini kita lihat memang benar bahwa PDIP memang terbelah nih saat ini ada kelompok-kelompok yang memang ingin perubahan yang lebih pembaruan lah ada juga kelompok-kelompok lama dan pasto adalah bagian dari kelompok-kelompok lama lingkaran terdekat PDI Megawati yang sebetulnya terus mengerus suara PDIP itu fakta itu nyata dan para pakar-pakar juga bilang seperti itu bukan kita aja yang ngomong seperti itu netizen tapi pakar-pakar ngomong seperti itu nah ini harusnya menjadi referensi bagi PDIP untuk melakukan perubahan baik sahabat sekalian demikianlah beberapa video yang coba sereaksi berkesempatan kali ini terkait dengan isu yang kurang mengenakan dalam tubuh Partai PDI Perjuangan informasi terkait dengan perpecahan dalam tubuh PDI Perjuangan yang mulai dengan kubu-kubuan dan juga ada hal lain seperti yang disampaikan oleh para netizen di dalam video-video tadi barangkali ada yang mau dikomentari silahkan tulis di kolom komentar sekian saja perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini dan nantikan kami di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya